mau cari Yamaha Mio M3 yang ruji, malah sudah laku, adanya ini, ayo kita bedah selamat datang di Pertamax, salam etik mania, jadi sesuai intro ya saya ke dealer Yamaha sumber baru motor, mau syuting Yamaha Mio M3 yang ruji kemarin tapi ternyata sudah laku pade, nih udah gak ada ya di dealer dan saya malah ketemu ini, Yamaha Mio Gear S ini VCS dan warna merah, ayo kita cek ya, ini loh S dan untuk harganya, Yamaha Mio M3, kok Mio M3? Mio Gear 125 S version ini, di Jogja per bulan Desember 2023 ini adalah di, mana nih, Rp19.100.000 ya untuk menebus motor Matic ini, Mio Gear S dan detailnya seperti ini ya, warnanya merah ya, merah matte atau merah doff ya dari spotboard, bodi samping kanan kiri headlamp seperti ini terus area cover senang, dia warnanya merah untuk di bagian atas headlamp ini, dia bodi kasar ya, kulit jeruk seperti ini lanjut, untuk area sayap ya seperti ini, dia bodi kasar sampai ke belakang sini, dan untuk bodi belakang ini, dia warnanya juga merah matte atau doff dengan strippingnya ini emas ya, emas campur abu-abu seperti ini nih, SUG Spot Utility Gear lanjut, untuk 3D emblemnya dia warna, ini chrome ya tapi gelap seperti ini chrome kayak di-smoke kayak gitu, dengan emblemnya tetap Mio nih, Mio, mau irid oke, Gear lanjut, kita motor motor aja, intinya ini adalah Mio Gear S kalau kemarin saya lihatnya warna ini, biru ini ya, sekarang malah ketemu yang warna merah karena untuk versi S memang cuma dua warna ini ya, warna merah dan juga warna biru untuk Yamaha Mio Gear S maupun Mio Gear, itu pelaknya sudah pelak tubeless racing ya, pelak racing modelnya Mio jadul gitu, tapi dia sudah tubeless ukurannya juga lebih besar ya, daripada Mio M3 maupun Mio Carbo tentunya dan ini pelaknya sudah tubeless pak deh, 4 tubeless, bukan pelak tubeless ya nih, kita cek dulu ya, mana tulisannya 4 tubeless ada tuh misalnya 4 tubeless, karena ini pelak tubeless pak deh nih, 4 tubeless, cek tuh, 4 tubeless ya jadi tidak semua pelak racing atau pelak palang itu adalah pelak tubeless nih, pelak tubeless, ini ban tubeless mantap, ban depan belakang tubeless ya nih, untuk rim depannya dia cakram ya nih, di sprik kayak gini ini, dicepit dengan kaliber 1 piston Akebuno sebelah kanan master rimnya disini ya Akebuno juga 11mm lanjut untuk suspensinya dia, suspensi depan teleswapik suspensi belakang namanya unit swing ya unit swing dengan pegas tunggal seperti ini sebelah kiri ya tidak ada settingan apapun pilot maupun compression rebound gak ada tentunya ya karena ini harganya terjangkau dan untuk rim belakang dia tromol ya, seperti ini oke untuk Yamaha Mio Gear ini sudah ada PBL ya, atau parking brake lock nya jadi praktis nih, saat misalkan berhenti di tanjaan ataupun turunan tinggal rim aja cepet, praktis, satu tangan mudah banget lanjut untuk kunci kontak dia masih konvensional ya, modelnya keris dengan magnetic shutter key seperti ini ya oke lanjut tapi dia sudah pakai ini advanced key system pernah sih bikin demo nya, tapi sekarang gak bisa nyoba ya, karena motornya aja ini motor dealer ya, bukan motor konsumen ini belum dipasang ya untuk akinya sebelah kiri ada tempat untuk minum speedometer seperti ini ya, analog model jarum, metran bensin juga jarum odometer, dan ini masih pakai sensor analog seperti ini ya pakai gearbox nanas lanjut Pak D selebihnya ini adalah Mio Gear S warna biru, tapi ini warna merah kemain sudah saya bahas kan detailnya untuk warna biru sekarang warna yang merah ini oke, joknya coklat ya untuk versi S ini dan lampu depan LED ini lampu depannya tapi lampu sen masih bohlam untuk lampu rem dia adalah ini bohlam ya, atau blub untuk lampu sen juga masih bohlam atau blub sudah oh iya kalau diputer ini deg 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 kalau Matic memang seperti ini ya deg 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 normal ya emang semua Matic seperti ini ada jedanya, ada sepelengnya oke itu dia cerita singkatku ketemu dengan Yamaha Mio Gear S motor yang katanya serba guna ya ada karabinernya depan untuk bawa barang dan ada karabiner belakang nih, jadi double hook namanya sudah ya oh tekanan angin ban mungkin pemisah cari ya depan 29 belakang 33 PSI mau sendiri maupun berboncengan jadi mudah ya 29 33 oke dan itu dia cerita singkatku bertemu dengan Yamaha Mio Gear S yang versi Gear S ini pembedanya ini ya ada stop start systemnya kalau yang Mio Gear non-S yang polos itu tidak ada nih semoga udah jelas dan semoga bermanfaat jika ada pertanyaan video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya salam dari pertamaks.com salam Matic Mania terima kasih Yamaha super baru motor tapi Mio nya sudah laku Mio M3 nya padahal mau lihat Mio M3 Uji padahal itu harganya paling murah berapa nih Mio M3 sepuk 16.650.000 masih ada loh tapi udah laku selamIDah hankan yang sudah laku